Oke, giliran aku kah? Menanggapi? Ya, silahkan Pak Man. Ya, silahkan. Terus oke ya? Oke. Jadi yang pertama mau kubilang ini baru saya perhatikan adminnya Gea. Jadi jahubu lah dulu ya, jahubu. Rinias ya Gea ini. Saya dulu KKN di Nia. Ya, ya. Itu yang pertama. Betul, betul. Ya, obu. Yang kedua, inilah kelebihan umat katolik. Mereka itu kalau menganalisa sesuatu sampai yang paling mendasar. Sementara karakter protestan memprotes itu terbawa. Ya kan? Jadi kalau kita lihat itu dalam sekolah katolik dan sekolah yang protestan pun itu berbeda karakteristik muridnya itu berbeda karakteristik muridnya. Yang katolik ini selalu dia kalem. Ada satu sesi sekolah di mana mereka harus mengalukan pengabdian ke masyarakat. Mereka pergi ke pedesaan yang muslim misalnya gitu kan. Mereka hidup bersama pakai sarung, mereka hidup bersama pakai sarung tinggal di rakyat jelata. Nah, kalau yang protestan lain lagi. Saya bukan mau meninggir rendahkan. Cuma itu karakteristik itu dibawa. Dibawa dalam kehidupan. Jadi, disini umat katolik ini, Bung RT ini, dia meninjaunya dari hal yang paling mendasar. Tujuan paling utama dari Tuhan itu. Betul semua yang dia sampaikan. Ya kan? Nah, cuman kita disini di tataran yang dimana kita harus bertarung. Jadi memang dua-dua fungsi harus kita jalankan. Ya kan? Satu, melihat meninjau ke paling mendasar untuk tujuan yang paling mulia. Seperti yang disampaikan oleh Pak RT. Tapi kita juga harus bertarung. Kan gitu kan? Menghadapi para apologet itu. Nah, mungkin orang protestan lah memang paling banyak disitu bertarung. Berdebat gitu ya. Tapi semua esensi bahwa mereka pun itu adalah pada akhirnya akan dirangkul oleh Tuhan. Itu betul. Betul memang. Karena memang itulah tujuan itu. Jadi, saya pernah baca satu ayat ya. Bahwa pemahaman kita tentang Tuhan itu adalah suatu proses. Proses yang terus. Saya lupa ayatnya ya. Proses yang bertumbuh. Bertumbuh terus. Nah, yang saya ingat itu menjadi sesawi katanya. Dari kecil dia sampai begitu besar menjadi pohon. Lalu burung-burung hingga di rantingnya. Itu menggambarkan tentang bahwa pemahaman tentang Tuhan itu memang berproses. Bertumbuh. Nah, atas dasar pemikiran itulah bahwa pemahaman tentang Tuhan itu berproses sampai menuju yang sebenar-benarnya itulah tadi yang disampaikan oleh Pak RT kita. Bahwa tujuan akhirnya Tuhan akan merangkul dengan berbagai cara memanggil mereka. Kan gitu kan ya. Itu hal yang kedua saya pikir. Hal yang ketiga apa ya? Ah, belum lagi. Silahkan lagi dulu teman-teman bergantian. Ya, mungkin Paman RT atau Paman Apolemikus menanggapi. Supaya langsung nyari. Oke, siap. Sebenarnya saya tertarik dengan yang di Lumen Gentium tadi. Kalimat terakhir. Wartakanlah kebenaran Injil. Nah, itu yang menarik itu. Jadi, apapun bentuknya untuk menghadapi mereka dengan segala polemik-polemiknya, itu ya kita tetap wartakan ya. Jadi, tidak usah takut atau mengatakan itu menyerang atau apa. Kita mewartakan kebenaran itu. Tapi sejatinya begini. Bu Rukia dan teman-teman yang di room ya. Sebenarnya ini rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan yang indah menurutku. Kenapa diadakan sisi lain yang oposisi ya. Katakan dari mereka. Para polemikus ini ya. Itu ingin membuktikan untuk kevalitan. Tujuannya untuk menunjukkan kevalitan dari kebenaran itu sendiri. Tanpa diuji coba. Orang tidak akan percaya. Jadi, ini adalah suatu rencana. Ya, jadi dengan adanya pro dan kontra, akhirnya akan endingnya akan keabsahan, kevalitan dari kebenaran yang disampaikan di Alkitab itu tersampaikan. Itu saja dari saya dulu sementara. Rukia, terima kasih. Silakan ditanggapi. Saya potong dulu sebentar. Ini admin G ya. Apakah suatu hari nanti bisa menjadi admin kalau untuk acara debat? Boleh. Boleh. Jadi, bagaimana cara saya bisa menghubungin kamu? Misalnya saya mau minta, saya mau berdebat lawan ini. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Masukkan saja ke halaman sini. Jadi, ke mana? Di private chat. Di private chat. Di mana? Di private chat. Private chat. Chat yang ada dua, kita akan mencet sama private chat. Yang di private chat. Yang di dalam sini. Oh, iya, iya. Itu dibaca chat-chat. Itu ada nomornya. Rukia. Oke, iya. Ya, saya sudah lihat. Nah, otong 82, 89. Di screenshot saja. Ya, sudah, sudah. Oh, iya screenshot. Oke. Nah, cara kembali ke halaman semula bagaimana, ya? Saya klik yang silang ini, ya? Supaya saya jangan jadi keluar. Ya, ditutup, ditutup. Silang, 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 silang. Silang, ya. Soalnya saya tadi keluar masuk gara-gara salah pencet. Oke. Iya. Jadi, oke. Jadi, itu dulu, ya? Oke, oke, oke. Lanjutkan, lanjutkan. Terima kasih, Faman Sasuke. Oke, ya. Bapak, Ibu. Di channel ini sebenarnya sudah sangat banyak yang saya tanggapi mengenai topik ini, ya. Tadi beberapa link saya kirim. Bahkan ada beberapa bagian yang saya tunjukkan mengenai Injil-Injil Apokrif, ya. Kebetulan mengenai yang dibahas oleh Faman Sasuke tadi, ada-ada pelajarannya yang pernah saya pelajari itu mengenai Islamologi, itu sudah pernah dipelajari. Cuma, begini, Faman Sasuke. Kita itu lebih kepada alon-alon, bahasa Jawanya. Alon-alon. Karena, apa ya? Kita pikir begini. Sudah cukup teman-teman kita yang dari protestan yang memberikan, ya bisa dikatakan tadi kan, yang berdebat ke sana kemari, kan? Itu sudah cukup, gitu. Jika kita ikut ambil bagian dengan keras-keras begitu, waduh. Siapa lagi yang memberikan keteduhan sedikit-sedikit gitu, kan? Sebenarnya gini. Kalau ini bukan di Indonesia atau hukumnya tidak tumpul itu, kita sudah banyak mengupas sebenarnya masalah-masalah ini. Ya, dokumen-dokumennya ada. Cuma kita, ya seperti tadi, Santo Yohanes Damaskus, dia punya, ada bukunya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga ada. Kemudian tadi, yang Injil-Injil Apokryph itu, itu persis sama dengan tulisan yang ada di buku sana, gitu loh. Kalau kita tampilkan, itu benar-benar nampar muka, gitu. Tapi kan ini, kita, kita tahulah hukum di Indonesia, kan? Kan Paman Sasuke kan tahu, gitu ya. Hanya sedikit kesentuh, sudah, sudah ini, ya bahasa saya itu cengeng lah. Itu, ya. Tapi benar, apa yang disampaikan Paman Sasuke tadi, memang kita harus runut, ya. Memang dari, dari membacanya itu, dari ya nuzulnya atau apa itulah ya, kata-kata mereka itu. Tapi memang, sebenarnya di sini saya hati-hati banget, gitu. Karena, ya kita tahulah, nanti kita kepleset sedikit, sudah langsung ada ultimatum. Nah, tapi, untung data-data kita, kita pastinya ada, gitu. Nah, tadi saya sempat mengatakan bahwa di beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu, juga pernah saya bahas-bahas, ya, mengenai misalnya Maria, ya. Atau dalam istilah mereka, Maria, gitu. Pernah saya, saya kupas itu. Ya, cuman, tadi saya coba tunjukkan, tapi tadi sinyalnya kurang bagus, ya. Tapi, kalau saya tunjukkan, nanti terlalu panjang, gitu. Kalau begitu, saya berikan dulu kepada Saudara Johnson Meong. Silahkan, Saudara Johnson, baru bergabung, ini. Oke. Selamat malam. Shalom. Salveh, semua. Iya. Ini topiknya bagus, ya. Emang kita harus sering kasih tahu, gitu, loh. Bahwa kita ini punya Nabi masing-masing, gitu, loh. Ajaran kita sudah berbeda, nggak bisa dicampur aduk lagi, gitu. Ya. Kalau Nabi Isa tidak disalib, saya setuju, ya. Karena Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus, gitu, loh. Kita sudah punya kepercayaan masing-masing, Punya Nabi masing-masing, nggak usahlah dicampur-campuri, gitu, loh. Biarlah kepercayaan dia, harusnya sama dia aja, udah, gitu. Nggak usah hubung-hubungin ke Tuhan Yesus. Seperti itu. Soalnya masih banyak juga, ya. Walaupun sekarang sepertinya sudah agak berkurang, ya. Umat Kristiani yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan Yesus, itu udah nggak sebanyak dulu, lah. Kalau sekarang kan udah mulai agak berkurang, gitu. Tapi setidaknya emang harus dikasih tahu terus, gitu, loh. Harus dikasih tahu terus bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan Yesus, gitu. Nah, Nabi Isa tidak disalib, Tuhan Yesus disalib. Seperti itu. Nabi Isa tidak tahu kenapa dia disalib, Tuhan Yesus tahu kenapa dia disalib. Ada historinya, gitu. Nah, tadi saya dengar apa, saya juga setuju, Bang Gaya, ya. Kalau kita buka semua, gitu, dari sejarah kita-kita Apokritus itu, nah, itu pasti mereka itu tidak akan menerima, gitu. Bisa menerima itu nggak? Kuat nggak dia mendengar, gitu. Menderima fakta itu, gitu. Bisa tidak akan kuat, gitu. Dan kita tahu, mereka ini masih kecil, ibaratnya masih anak kecil, gitu. Bisa sedikit nangis rapor, gitu. Seperti itu. Jadi, umat katolik itu bukannya tidak mau berdebat, gitu. Bukannya tidak mau berdebat. Kami tahu apa yang kalian percaya itu, apa yang kita kalian percaya itu, kami tahu sumber dari mana, gitu. Lumanya kayak kami itu cuma ketawa saja, melihat apaan sih, gitu. Awal aja, gitu, loh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati